Intro Halo-halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan FIFA bantu bangun training center di IKN, berapa biayanya? Presiden Joko Widodo menegaskan akan membangun pusat latihan atau training center di kawasan Ibu Kota Nusantara Guna mendukung persepak bolaan Indonesia Tisi direncanakan memiliki 8 lapangan Dalam penjelasannya, orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut jika pembangunan training center di IKN Akan dibiayai oleh FIFA Hal itu diungkapkan Jokowi di IKN Nusantara Di setelah-setelah meninjau kawasan IB Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam, Pasir Utara Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden Pada Jumat 24 Februari 2023 Akan tetapi dari pos mana pembiayaan tersebut Dan berapa besaran bantuan yang akan dikeluarkan FIFA untuk pembangunan training center Timnas Sepak Bola Indonesia belum diketahui secara pasti Tak full team Sinteyong belum berani bicara target di Piala Sia U20 2023 Kelaran Piala Sia U20 2023 hanya tinggal menghitung hari Namun pelatih timnas Indonesia U20 Sinteyong Belum berani bicara target untuk Garuda Nusantara Alih-alih mematok target tinggi Sinteyong justru ingin melihat Seberapa jauh kemampuan Hugo Samir dan kawan-kawan Berlaga di Piala Sia U20 2023 Pasalnya juru taktik asal Korea Selatan itu Mengakui skuad yang dibawanya ke Uzbekistan Belum sesuai harapannya Final Piala Liga Inggris Jadi Ajang Pembuktian Loris Karius Manchester United vs Newcastle United Bakal tersaji pada final Piala Liga Inggris 2022-2023 Yang digelar di Stadion Wembley Minggu 26 Februari 2023 The Magpies mengalami krisis penjaga gawang menghadapi duel ini Kondisi tersebut membuat Loris Karius besar kemungkinan Yang bakal ditugasi untuk menahan gempuran MU di Wembley Keraguan untuk penjaga gawang sal Jerman ini menyeruak Untuk mampu mengemban tugas tersebut Pilar lini depan UK Stelinated, Calum Wilson menilai Ini adalah ajang pembuktian untuk Karius Karius datang dengan motivasi untuk menjawab keraguan Yang dialamatkan kepadanya MU kalahkan Barca Ten Hag bawa-bawa Liverpool Eric Ten Hag menyebut kalau kemenangan Manchester United atas Barcelona adalah kemenangan terbesar buatnya Manager Manchester United Eric Ten Hag puas betul Ten Hag senang karena timnya mampu bangkit meski tertinggal lebih dulu Eric Ten Hag tidak asal memuji Barcelona sebagai tim terbaik Faktanya di Liga Spanyol, Barca adalah pemunca klasemen Dengan selisih keunggulan dari Real Madrid Di tempat kedua dengan 59 berbanding 51 poin Ten Hag pun bilang Madrid adalah salah satu tim terkuat saat ini Apalagi di leg pertama Liga Champion Los Blancos bisa bantai Liverpool 2-5 Drawing 16 Besar Liga Eropa Sporting vs Arsenal MU vs Petis Drawing babak 16 besar Liga Eropa Berlangsung di Markas Yeva di Nyon Swiss Pada Jumat 24 Februari Pukul 12.00 waktu setempat Atau sekitar pukul 18.00 Waktu Indonesia bagian Barat Tim dari negara yang sama Tidak akan saling jumpa Hasil drawing babak 16 besar Liga Eropa Beberapa diantaranya Sporting vs Arsenal Juventus vs Preberg Dan MU vs Real Betis Leg pertama babak 16 besar Liga Eropa Akan main pada 10 Maret Leg keduanya pada 17 Maret MU ketemu tim Spanyol lagi di Liga Eropa Hasil drawing babak 16 besar Liga Eropa Tuntas dikelar di Markas Yeva di Nyon Swiss Pada Jumat 24 Februari Pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat Manchester United Lagi-lagi ketemu wakil Spanyol Hadapi Real Betis Di 18 laga terakhir MU tidak pernah kalah Cuma dua kali seri dan sisanya menang Racikan manajer Eric Ten Hag disebut-sebut Begitu menakutkan Maka akankah musim ini tim Spanyol Bukan lagi halangan buat setan merah? Tetapi setidaknya MU sudah kalahkan Raksasa Barcelona dengan agregat 4-3 Di babak playoff Perbutaan tiket ke-16 besar Liga Eropa Tak cuma Rashford Fred juga sedang on fire di Old Trafford Rashford sudah membukukan rekor mencetak gol beruntun Dalam tujuh pertandingan di Old Trafford Gol terakhir dicetak oleh pemain nomor punggung 10 itu Saat melawan Leicester City Rentetan gol Rashford di Old Trafford Berhenti saat MU mengatasi Barcelona Dalam data yang diungkap oleh Skoka Rashford tak on fire di kandang sendirian Fred juga cukup oke Dengan mencatatkan 3 gol dan 2 asis Dalam 6 pertandingan Di muka pendukung setan merah Saat MU menang atas Barca Fred menunjukkan statistik yang mumpuni Pemain Brazil itu 47 kali menyentuh bola 6 kali melakukan duel 5 kali melakukan tackle Sekali menembak tepat sasaran Dan berbuah gol MU tak berniat permanenkan servis Wakehorse di Old Trafford Wat Wakehorse dipercaya mengisi lini serang Manchester United secara reguler Namun ia belum bisa mencetak banyak gol bagi MU Meski demikian penampilan Wakehorse pun mendapatkan pujian dari Eric Ten Hag Ia mengaku terkesan dengan pergerakannya terutama saat tanpa bola Wat Wakehorse mengaku senang di Manchester United Ia pun dikabarkan siap untuk bertahan lebih lama di Old Trafford Namun kini ada kabar yang pastinya tak ingin didengar Wakehorse Manchester United diklaim sudah pasti tak akan mempertahankan pemain asal Belanda itu musim depan Artinya, MU akan langsung memulangkannya ke Burnley Usai masa peminjamannya berakhir pada musim panas 2023 mendatang Barcelona bakal pulangkan Messi dari Jepang Ada kabar menarik datang dari Barcelona Klub asal Katalunya itu diberitakan akan mencoba merekrut kembali Takefusa Kubo di musim panas nanti Safi sendiri yang meminta manajemen Barcelona untuk merekrut Kubo Yang menilai Kubo punya kemampuan di atas rata-rata Sehingga ia dianggap bisa menjadi bagian dari krusial dari lini serang Barcelona Itulah mengapa Safi meminta Barcelona untuk mengupayakan transfer Kubo di musim panas nanti Ketiban apas, Ansu Fati lewatkan El Clasico Real Madrid vs Barcelona Pemain La Blograna Ansu Fati Ketiban apas yang menyebabkan dirinya terancam lewatkan duel El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona dalam Copa del Rey Melasir dari laman resmi Barcelona Winger berusia 20 tahun itu mengalami cedera lutut pada saat menjalani sesi latihan bersama timnya Belum diketahui secara pasti kapan Ansu Fati akan kembali memperkuat Barcelona Pasalnya dia harus menjalani tes medis terlebih dahulu Taliska cedera lagi, Ronaldo kembali menggila di Damak vs Al Nasser Cristiano Ronaldo berpotensi kembali menggila dalam laga Damak vs Al Nasser Setelah Taliska dikonfirmasi kembali cedera Pemain asal Brazil itu mengalami cedera hamstring tendon kiri dan harus absen selama 3 hingga 4 pekan Apabila menang atas Damak, rimasuan Rudi Garcia itu akan melesat ke posisi puncak dengan unggul 2 poin atas Al Itihad Punya berat badan 103 kg, Romelu Lukaku dikritik CEO Inter Milan Streker asal Belgia, Romelu Lukaku menerima kritik dari CEO Inter Milan BP Marota Terkait berat badannya Menurut Marota, kini Lukaku memiliki bobot 103 kg Menurut Marota, dengan berat badan demikian, Lukaku akan kesulitan untuk bergerak lincah di lini depan Selain itu, hal ini bisa mempengaruhi kondisi fisik dan stamina-nya di atas lapangan Saya harus mengatakan dia memiliki berat badan 103 kg, jadi dia harus dalam kondisi fisik yang sempurna untuk menjadi tajam dan dia belum mencapainya Kata BP Marota kepada Sky Sport Italia Segera tinggalkan San Siro, AC Milan sudah siapkan 3 lokasi calon stadion baru AC Milan dikabarkan bakal segera meninggalkan San Siro, salah satu stadion legendaris Eropa Milan akan membangun stadion baru tanpa kerjasama dengan sang rival, Inter Milan Lagaceta Delosport melaporkan bahwa AC Milan bersedia berpisah dengan rival sekota mereka Membangun stadion baru yang masih dalam tahap penentuan lokasi Sejauh ini ada 3 potensi lokasi yang dipertimbangkan Opsi pertama ada di Sesto San Giovanni, tepat di luar kota Milan Pilihan kedua adalah San Donato, juga di luar Milan Sedangkan yang ketiga adalah area seluas 75 hektare yang disebut La Maura Tidak jauh dari San Siro, milik grup FCMA Belanja hemat ala Napoli bisa bikin AC Milan ketar-ketir Belanja ala Napoli bikin raksasa Liga Italia AC Milan ketar-ketir Sebab Partenope bidik pemain incaran Rossoneri, Rasmus Hojlund Pria berusia 20 tahun itu menarik perhatian beberapa klub seperti Arsenal, AC Milan, dan Napoli Karena pria asal Denmark ini langsung menjadi langganan starter bersama Atlanta Jika Napoli dan AC Milan meminati jasa Rasmus Hojlund Harga sang pemain saat ini terbilang murah meriah karena berada di kisaran 15 juta euro Atau sekitar 260 miliar rupiah menurut Transfermarkt Skuad berperforma buruk, Jurgen Klub tahan badan Manager Liverpool Jurgen Klub memberikan pembelaan pada skuad asuhannya yang saat ini sedang bermain cukup buruk dan tak konsisten Menurut klub, alasan dari buruknya performa Liverpool saat ini adalah kondisi para pemain serta bagaimana kesibukan di kompetisi musim kemarin telah membuat skuad Liverpool kelelahan yang berujung pada penurunan performa Kami dapat melihat para pemain sedang tak dalam kondisi terbaik Kami tak yakin semua pemain dapat bermain setelah Madrid mengalami cedera Kami ingin melakukan perubahan tetapi saat pemain baru kembali dari cedera maka itu membutuhkan waktu Ujar Klub Kecewa dengan performa Jadon Sancho, Manchester United perpanjang kontrak wonderkid Jepolan Atletico Klub Liga Inggris Manchester United belum puas dengan performa Jadon Sancho sehingga perpanjangan kontrak wonderkid Atletico Madrid Alejandro Garnaccio bisa jadi solusi Klub tampaknya tertarik untuk memperpanjang masa tinggalnya sesegera mungkin dengan kontraknya saat ini yang akan berakhir pada musim panas 2024 Kesepakatan baru Garnaccio dapat mengalami peningkatan yang signifikan dari gajinya saat ini yang mencapai 7.000 pond sterling per minggu Pemain-pemain senior Chelsea tuding pramusim sebagai biang masalah Chelsea menjalani musim yang amburadul saat ini para pemain The Blues mengindikasikan pramusim yang buruk jadi salah satu pemicunya Dalam jumpa pers jelang derby di markas Tottenham Hotspur minggu 26 Februari Graham Potter mengklaim sejumlah pemain senior mengeluhkan pramusim yang tau optimal Chelsea di awal musim ini melakoni Turka Amerika Serikat yang masih direncanakan manajemen di bawah Roman Abramovic lalu dieksekusi di bawah era Tottenham Hotspur Saliba ingin segera rasakan angkat trofi bersama Arsenal William Saliba menjelaskan ambisinya saat sudah mendapatkan kepercayaan sebagai pemain inti di Arsenal Dia ingin segera meraih trofi pertamanya Saliba belum pernah merasakan mengangkat trofi sepanjang karir profesionalnya Dia berharap pada musim ini bisa merasakannya Saya ingin memenangkan segala kemungkinan disini dan mengembalikan klub ke puncak Saya ingin memenangkan setiap gelar Saliba mengungkapkan Nah itulah tadi guys Kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs